Aksi peredaran obat terlarang jenis Eksimer dan Tremadol berhasil digagalkan petugas kepolisian Resort Lebak. Para pelaku yang sudah menjadi incaran petugas diamankan di lokasi sebuah toko kosmetik di Rangkas Bitum. Pelaku berjumlah 4 orang, masing-masing berinisial JP, KS, MYS, dan DHM, diketahui sudah mengedarkan obat terlarang tersebut sejak 3 bulan lalu dan kerap berpindah tempat. Modus yang dipakai selalu serupa, yakni membuka toko kosmetik agar masyarakat sekitar tidak curiga. 31 ribu butir obat Eksimer dan Tremadol diamankan dari lokasi. Tidak hanya obat, satu tersangka kelompok ini juga mengedarkan narkotika jenis sabu yang dipaketkan dalam bentuk permen. Kalau untuk obat, ini ada dua jenis. Jadi sistemnya mereka penjualan, yang kemarin yang diamankan itu berkedok dia menjual jualan seperti kosmetik. Warung kecilan jual kosmetik, tapi dia melakukan penjualan obat ini. Kemudian kalau yang kategori di jalur selatan, lebak selatan, dia sistemnya transaksi seperti kayak narkoba lainnya. Dia penjualan secara terselubung. Terselubung, sistem putus juga. Contohnya, si orang ini membeli obat ini lewat HP, ini barang ini ditaruh di suatu tempat, kemudian diambil oleh mereka. Jadi biar putus jaringannya tersebut. Ini sudah meniru jaringan terkait narkoba lainnya, Pak. Pelaku terancam hukumannya maksimal 20 tahun penjara, sedangkan tersangka pengedar sabu dijerat pasal 112 ayat 2 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Lebak, Tim Sultan TV memberitakan.